Berikutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan data corona di dunia dan juga di Indonesia. Ini adalah kita akan pertama melihat secara global terlebih dahulu. Ini adalah data yang akan saya tampilkan berdasarkan dari worldmeters.info. Menunjukkan bahwa secara global total kasus positif corona di seluruh dunia berjumlah sedikitnya 2.083.000 orang atau kasus dengan kematian atau total kematian sampai dengan saat ini mencapai 134.616 dan juga kasus atau pasien yang dinyatakan sembuh sedikitnya ada 510.000 orang atau 510.000 kasus. Kita lihat, Anda juga bisa lihat bahwa rasio kematian secara average atau rata-rata di global yaitu di angka 6,46 persen dengan rasio kesembuhan. Anda lihat hampir angkanya mendekati 25, tepatnya 24,50 persen. Itu tadi secara global. Kemudian kita akan lihat bagaimana Indonesia. Indonesia berdasarkan dari worldmeters.info.com slash coronavirus. Ini Indonesia berada di peringkat atau negara di peringkat 38. Negara dengan kasus tingkat atau kasus positif corona tertinggi di dunia. Sekali lagi Indonesia berada di urutan ke-38. Saya akan kasih lihat bagaimana ini adalah data yang kami punya atau berdasarkan data yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Amat Yuryanto pertanggal 15 April kemarin di mana ada 5.136 kasus positif dengan penambahan per 15 April 297. Tentunya data ini akan berubah. Sekitar pukul 15.30 nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana konferensi pers atau update terbaru dari Amat Yuryanto. Kemudian untuk kasus yang dilaporkan meninggal kemarin sampai dengan kemarin ada penambahan 10 kasus dengan total 469. Kemudian kasus yang dinyatakan sembuh 446 kasus dengan penambahan per 15 April kemarin Anda lihat 20 kasus. Nah bagaimana dengan rasio kematian Indonesia? Kesembuhan jika kita compare atau kita bandingkan dengan global atau dunia. Rasio kematian Indonesia masih ada di atau masih berada di atas rasio kematian secara global. Indonesia 9,13 Anda bandingkan di sebelahnya rasio kematian dunia 6,46%. Rasio kesembuhan juga jauh masih berada di rasio kesembuhan secara global atau rata-rata dunia. Dunia 24,5 Indonesia masih berada di angka 8,68%. Nah berikutnya saya ajak Anda kita melihat bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain ya. dengan negara-negara lain. Kita lihat ini dia berikutnya. Oke coba saya klik. Saya akan geser terlebih dahulu. Oke. Bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain. Kita lihat ini dari Tiongkok. Tiongkok yang menjadi sumber awal penyebaran virus corona atau COVID-19 sampai dengan saat ini berdasarkan data dari World Matters berada di posisi ke-7. Negara dengan tingkat kasus positif corona nomor 7 terbesar di dunia. Kasus total positif 82.000 dengan meninggal 3.000, sekitar 3.342. Dan kasus yang dinyatakan sembuh 77.892. Rasio kematiannya pun berada di bawah rasio kematian angka rata-rata secara dunia. Berbeda terbalik dengan Indonesia. Rasio kematian di China atau di Tiongkok 4,06 persen. Dengan rasio kesembuhan juga jauh di atas Indonesia. Yaitu atau dunia juga. Sembilan, hampir mendekati angkanya 95 persen. Tepatnya di 94,6 persen. Oke, itu tadi yang dari Tiongkok. Berikutnya saya akan lihat bagaimana perbandingan dari total kasus COVID-19 mulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan 15 April kemarin ya. Sekali lagi ini adalah data sampai dengan 15 April. Kalau Anda lihat trennya, trennya di sini naik. Grafisnya Anda lihat naik. Di mana ini merupakan tren penggabungan dari total kasus positif, kasus meninggal, dan juga total kasus atau pasien yang dinyatakan sembuh. Itu tadi. Nah itu tadi kita lihat bagaimana perbandingan data kasus COVID-19 secara global Indonesia dan juga salah satu negara yaitu Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.